Terima kasih telah menonton Kebab memang salah satu olahan khas Turki yang banyak ditemui di banyak daerah Lantaran memiliki tekstur dan rasa yang berbeda Setiap penjual yang tersebar di berbagai wilayah tentu telah membuat inovasi baru dengan ciri khas tersendiri Tanpa kecuali kebab mini milik kebab mini Zahira ini Rasanya tidak berlebihan jika harus menyebut kebab mini satu ini sebagai kebab khas Malang Karena selain memang hanya bisa ditemui di Malang Olahan yang satu ini juga memiliki ciri khasnya yang unik Yaitu bentuknya yang mini Menariknya lagi kebab mini Zahira ini memiliki beragam varian rasa khas Yang tentunya bakal membuat para pecinta kuliner ketagihan Tak jauh berbeda dengan kebab pada umumnya Kebab mini buatan Dwi Ratna Sari Pratiwi ini memiliki isian berupa sayur, daging sapi hingga saus Untuk membedakan dengan produk yang lain Kebab mini Zahira memiliki varian rasa keju dan keju mozarella selain rasa original Kebab mini Zahira ini ada beberapa varian Yaitu ada mori, keju dan mozarella Kebab mini Zahira ini bedanya adalah Satu packnya kita itu ada lima sis di dalam satu kontak Jadi satu orang bisa membuat rame-rame lah Jadi kebab mini ini saya mulai di awal Tanpa Proyek isengnya kemudian alhamdulillah sekarang semakin lama Jadi proyek mini yang saya paketkan di teman-teman kantor di awal Kemudian teman-teman banyak yang dikit kemudah Kemudian saya lukiskan untuk terus menggelutih ini Karena ternyata banyak sekali yang bina Karena mungkin konsep kebabnya beda sama kebab-kebab yang lain Karena saya bikinnya itu kebabnya kebab ini Jadi satu packnya itu isinya lima Jadi kita bisa beli satu untuk rame-rame Jadi itu yang mereka mungkin minati Dan kemudian terus-terusan akhirnya sampai saya putuskan untuk Pemasarkan di online, di Instagram, di Facebook Dan saya putuskan untuk ikuti penginisan Selain di kebab ini kan saya juga seorang karyawan ya Karyawati di suatu perusahaan kertas Ya aku paling besar sih di Malang gitu Jadi bagaimana saya bisa membagi waktu antara saya jam 7 pagi Harus keluar rumah yang putang sore Harus apa namanya pulang Kemudian langsung garam Pesanan-pesanan itu pasti perjuangannya enggak mudah Walaupun ada tuh malah Di saat itu ya malas Pasti malas Udahlah gitu, capek gitu Malas pasaran dari teman-teman yang di Lompokta Atau dari Lompokta, dari Banyuwangi, dari Gresi, dari Surabaya Ada teman-teman lagi ada di mana di Jombak Di mana tuh malah berdatangan Jadi itu yang bikin saya ok lah ini harus terus berjalan gitu Usahanya membuat kebab mini itu sudah dilakoni perempuan berhijab ini sejak satu tahun terakhir Bermula saat ia menjadi reseller produk kebab dari saudaranya sendiri Namun lantaran merasa kesulitan menjual produk reseller sebab harganya yang naik Yang memutuskan untuk memulai proyek isengnya Tak disangka, usahanya pun berhasil dan mampu bertahan selama satu tahun terakhir Pukulan terbesarnya saat usaha mulai stabil adalah ketika produk buatannya ditiru oleh pengusaha lain Meski sempat terpuruk Ratna kemudian memilih bangkit dengan membuat inovasi baru Yaitu menambahkan topping pada kebab mininya Alhasil kebab mini buatannya masih tetap menjadi primadona hingga sekarang Semangatnya mengembangkan usaha pun semakin terpompa begitu dapat bergabung dengan terminal kopi malang Di pasar terpadu di Noyo lantai 1 Ia optimis dengan bergabung di salah satu stand kuliner yang disediakan Produk olahannya itu akan semakin banyak dikenal Nah, buat yang penasaran seperti apa rasa dan keunikan dari kebab khas malang ini Bisa langsung hadir di terminal kopi malang pasar terpadu di Noyo lantai 1 ya gengs Disana gak hanya ada kebab mini saja Tapi juga ada banyak olahan yang pastinya bikin kalian ngiler Selain itu, sesuai namanya yaitu terminal kopi Maka secara otomatis disana juga disediakan sederet olahan kopi terbaik Nusantara Lokasinya yang berada di pusat kota juga pas untuk tempat kalian nongkrong bersama rekan saat mengisi waktu luang Yang jelas targetnya itu paling gak di komunitas ini kan banyak info lah Banyak sekali orang yang maksudnya punya sahabu liner yang udah lama Yang mungkin aku butuh apa ya, ilmu ya Kalau aku ibaratnya masih belajar perangkat Banyak orang-orang yang di alam gelira di komunitasnya itu aku temuin banyak sekali yang udah berbelut Udah berjara-jara ibaratnya membangun bisnis Jadi sebenernya targetku sih yang jelas aku harus bisa lebih kembangin lagi ini pasang posisi luas lagi Kemudian otomatis kuncinya kan aku perluas jaringan Jaringan-jaringan itu harus lebih luas baru ini Karena menurutku, alam kuliner di malam ini memang malam udah nyakni tem Tapi liner yang beda itu kan pasti nanti akan suatu saat akan dimirik waktu maksudnya Terima kasih Terima kasih.